Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Menjawab pertanyaan salah seorang petani adalah Bicara tentang bahan tanaman kelapa sawit Yang akan dipindahkan ke lapangan Papa Endi bisa gak bahwa Tanaman kelapa sawit saya itu terkena bercak daun Atau kulvularia dengan kondisi Yang ada di video depan sana Adalah langsung saya gas aja tanam di lapangan Apakah nanti tidak berpengaruh Terhadap kualitas pertumbuhan Di tanaman belum menghasilkan atau seperti apa Jadi penjelasan The Brunel seperti ini Ketika tanaman kelapa sawit Mau dipindahkan ke lapangan Itu sudah harus melalui sistem seleksi dulu Nah seleksi yang tidak Apa ya tidak diloloskan Untuk ke lapangan Adalah ketika tanaman kelapa sawit itu sendiri Mengalami Atau kena penyakit Salah satunya adalah Kulvularia atau bercak daun ini Jadi saran The Brunel kepada para petani Yang mau menanam tanaman kelapa sawit dari bibitan Bisa dari bibit sendiri Ataupun beli Maka lebih bagus adalah Memang benar-benar terbebas dari bercak daun ini Selain menular Namun ketika tidak Pengendaliannya tidak Tidak intensif Justru ke lapangan malah tambah Stres lagi kita dalam menyembuhkan Dari tanaman kelapa sawit Yang kena bercak daun ini Saran saya adalah Bagaimana tanaman yang kena bercak daun ini Seperti yang ada di video depan sana Adalah dikumpulkan dulu Dan disembuhkan dulu secara intensif Ketika kita mengalami bercak daun seperti ini Jangan panik Artinya bahwa Target tanam saya Bahwa bulan ini harus sekian Pak Pend ini sekian Jangan Karena bahwa ketika di lapangan Nanti kondisinya akan semakin parah Ada beberapa varietas yang ketika dibawa ke lapangan Dengan kondisi yang tidak begitu parah Berujung pada kesembuhan Namun itu prosentasinya sangat sedikit Lebih bagus adalah kondisi yang ada Yang sudah kena bercak daun Dikumpulkan jadi satu Dan dirawat secara intensif Dengan cara bagaimana Yang pertama adalah ketika kita kumpulkan Dengan ditata dengan jarak tanam tertentu Yang seperti yang di bibitan awal Kemudian kita bisa semprot dengan menggunakan fungisida Misalnya kita pakai antrakol Berbahan dasar propinep ini Yang bisa kita tambahkan konsentrasinya Secara rekomendasi Antrakol bisa digunakan untuk dibibitan Adalah 30 gram per 15 liter air Dengan frekuensi misalnya Biasanya seminggu atau Dua minggu sekali Namun jika memang kondisinya parah Seperti ada video depan Maka kita bisa menggunakan antrakol ini Bisa menggunakan 35 Bahkan 30 gram Dengan frekuensi 4 hari sekali Dengan cara yang intensif Apakah perlu penambahan Perekat dan sebagainya Jawabannya adalah Tidak perlu Bagaimana Pengendalian yang Apa namanya Pencepratan ini Apakah belum perlekat atau tidak Sebenarnya tidak Dan apakah berpengaruh terhadap kualitas Jawabannya juga tidak Berpengaruh terhadap Nanti akan Kerdil Atau seperti apa Itu tidak akan Kerdil seperti itu Mungkin itu saja penjelasan dari Untuk berondol Terima kasih Salam renter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih